Nah sahabat JKT, kali ini kita akan membahas orang fans dari JKT48 yang menemukan titik balik kehidupannya menuju ke arah positif dari kehidupan sebelumnya yang kemudian dengan tekanan setelah dia melihat JKT48, terutama Rena. Bagaimana kisah inspiratifnya? Koreo, cek. Namaku Nadia Fauzias Tamar Putri, umur 15 tahun, pelajar. Pertama kali tahu JKT48 pas melihat mereka yang ada di pantai. Mereka tuh disitu putih-putih, kawaii, jadi lucu melihatnya. Bedanya JKT48 sama gerbang-gerbang lain soalnya tuh JKT48 itu kan idol group kayak yang di Jepang. Terus lagu-lagu mereka itu menyemangati orang, banyak inspirasi-inspirasi bisa diambil dari lagu-lagu mereka sama lirik-lirik mereka. Kalo punya kesempatan ketemu Rena lagi, aku pengen kenalin diri. Pas handshake kemarin, aku gugup banget. Saking gugupnya, lupa kasih tau nama. Pas handshake cuma ngomong, kamu kayak BRB. Aisagata, 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 yes. Denganmu. Aisagata, 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 A Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dulu aku itu orangnya penyendiri, nggak punya temen. Aku menjauh dari temen soalnya di rumah itu ada masalah. Setiap pulang sekolah aku selalu ngeliat bunda sama ayah berantem. Kayaknya aku nggak bisa bantu apa-apa. Apalagi pas itu aku masih umur 10 tahun ngeliat kayak gitu. Aku belum bisa tindak apa-apa. Disini ada bekas aku dulu mau mengakhiri hidup. Disini yang dalam karena pas itu pakai kacanya dikencengin gitu. Itu tindakan aku yang paling bodoh baru mikir sekarang. Kalau misalnya aku mengakhiri hidup gimana sama adik-adik aku? Masa mereka nggak ada panutan gitu? Terus aku juga dikasih tau temen-temen aku yang denger cerita aku. Coba deh denger lagu Sonichi, JKT48. Disitu artinya ngena banget sama kamu gitu. Impian ada di tengah peluh bagai bunga yang bekas secara pelahan. Usaha geras itu tak akan menghiati. Impian ada di tengah peluh selalu menunggu agar ia menguncur. Satu hari pasti sampai harapan terkabung. Ya Alhamdulillah ya. Saya senang banget anak saya sudah jadinya thanks ke JKT48. Sudah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa buat anak-anak. Yang terutama pada Nadia yang dalam arti keterpurukan yang panjang ya. Begitu mengenal JKT48 ini semangatnya berubah. Wah Nadia hebat ya kamu. Kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi sayangnya nih, Rena gak bisa berani di Jakarta terus. Karena sekarang Rena juga menjadi bagian dari JKT48. Setelah hampir 2 tahun, Rena berjuang bersama JKT48. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah member struktur di luar Jepang ditransfer ke JKT48. Wah, salut buat Rena, salut juga buat Nadia. Saya Fahal Dasar, jumpa lagi minggu depan di JKT48 Story. Jika jalan itu, tidak ada yang peduli. Karena pasti hal yang menyenangkan, esok pasti akan menunggu. Baju yang dirimu.